Kita beri informasi lainnya pemirsa Jemaah Torikot Naksabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah di Deliserdang, Sumatera Utara. Kamis malam sudah melaksanakan sholat tarawih. Hari ini pun mereka sudah berpuasa. Pertapan 1 Ramadan 1443 Hijriah ini berdasarkan metode Hisab Komariyah Naksabandiyah. Puluhan Jemaah Torikot Naksabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah di Medan dan Deliserdang sudah mulai melaksanakan sholat tarawih. Berbeda dengan tahun sebelumnya ketika awal pandemi, tahun ini jemaah sholat tarawih lebih banyak. Seperti tarawih yang dilaksanakan di pondok pesantren Darussofa, Marindal Deliserdang ini. Tarawih pada malam pertama ini dilaksanakan sebanyak 23 rakaat. Tarawih ini juga lebih awal dilakukan dari ketetapan pemerintah. Penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah melalui sidang Dewan Majelis Fatwa Torikot Naksabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah dengan menggunakan metode Hisab Komariyah. Karena ini adalah metode dari tarikan Naksabandiyah kita yang memang dari tahun ke tahun memang ada sedikit perbedaan. Namun perbedaan itu bukanlah menjadi hal yang perlu kita besar-besarkan karena ini untuk memang lingkungan kita sebagai jemaah tarikan Naksabandiyah Al-Kholidiyah yang berpusat di pondok ini. Meski berbeda dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan, jemaah Torikot Naksabandiyah berharap perbedaan ini tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan ibadah puasa. Dari Deliserdang Sumatera Utara, Ahmad Rewan Nasution, Ayus melaporkan.